musik 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 oh, wait, aku belum pakai kudungnya 안녕haseo, halo semuanya welcome back to my channel kembali bersama aku Kiara Lasuara tadi aku udah nanya ke kalian di IG thank you so much for your responses kayak, aku bikin apa nih makeup youtube gitu kan, terus kalian pada bilang bayangkan fairy makeup yang ke soft korea makeup terus tiba-tiba nih pagi ini gue kangen makeup yang bold, yang western gitu kan jadi aku pengen bikin kayak red lips makeup gitu, tapi sebenernya nanti aku masih lihat juga deh insyaallah di akhir kalau aku tidak lupa, makeupnya kalau misalnya gak red lips, intinya tuh sebenernya ini lebih ke photoshoot makeup, karena kayaknya banyak yang butuh gitu loh, entah kalian mungkin lagi mau priwet atau mau ada photoshoot temen-temen I don't know, you name it pokoknya so ya, TV berlama-lama, langsung aja kamera zoom kacah pengen pake Dralba ini lately lagi aku suka banget pake buat sebenernya di atas makeup tapi di bawah makeup kan juga dia emang bisa banget kan biar mukanya lembab gitu ya, tunggu meresap dan aku tuh suka banget sama ini sebenernya buat base makeup seperti biasa, ini mungkin kalian ngerasanya harganya bukan kayak harga drugstore ya cuman sebenernya ini tuh a little goes a really long way jadi sebenernya kalo misalnya kalian beli ini itu jatuhnya lumayan hemat kok tapi kalo misalnya kalian gak ada ini kalian bisa pake another moisturizer yang kalian cocok ke aku sih saranin yang sedikit lebih rich ya biar makeupnya menempel dengan sempurna gitu kalo kita gak mau nanti si makeupnya tuh bakal nempel di dry patches gitu kan retain ini biar masuk ke pori-pori aku dan ini aku juga udah sempet full review di video terpisah kalian bisa nonton ada di channel aku atau aku akan taruh di linknya di bawah kenapa tiba-tiba pengen bold red lips makeup karena kayaknya aku udah lama banget gak sih gak bikin kayak gitu atau bahkan aku gak pernah bikin yang spesifik ya aku pengen kayak clean bold red lips kayaknya agak-agak terinspirasi sama makeup weddingnya ini kita pilih aku suka vibe red lipsnya disini menurut aku kayak very balanced gitu loh ini udah agak-agak lengket as in setengah kering gitu sekarang kita ambil foundation aku suka banget pake kiva ini lokal punya loh ini jadi kalo buat acara gitu atau buat photoshoot menurut aku bakal bagus sih ini ini aku bakal apply dari tengah muka aku aku ratain dulu pake brush gini biar nanti dia lebih bagus layernya aku pake warna yang beige by the way see how smooth nah jidat aku tuh coba ya kalian share ke aku kalo misalnya kalian pernah merasakan yang sama jadi kalo di siang hari itu terutama kalo misalnya abis makeup kadang ga makeup juga sama sih itu jidat aku tuh kayak agak beruntus mau tubuh jerawat gitu tapi malam hari pas abis muka bersih-bersih pake moisturizer pake semacam aja malam hari terus paginya gitu terus bawah tidur itu dikempes jadi rata ngerti sih apakah alergi apakah itu pori-pori tersumbat aja tapi kayak gitu please kalo ada yang pernah share ke aku karena I need to know aku belum facial lagi? ya mungkin aku butuh facial ya bagus banget kan hasilnya very nice dan aku suka blendabilitynya sih gila banget mau mengkoreksi bawah mata aku pake MOP yang nomor M01 ini agak sedikit orange di aku jadi pas lah buat correcting sekalian di bagian-bagian jerawat yang agak menonjol terus kita blend pake brush ini ceritanya kan makeup rapih nih makeup rapih itu apa ya? jadi kayak makeup niat gitu loh yang lebih detail ya lebih bener-bener smooth bukan kayak makeup daily yang sat-sat gitu bukan yaudah deh nih hakanya aku pake pake alam dan brush lagi di bawah mata biar bener-bener rapih banget kan kalo di aku concealer MOP itu harus di kulit yang sangat-sangat moisturize kalo enggak agak sedikit dry ini karena sih di dalam aku sini agak-agak gelap juga nih pasiin juga aku blend ke atas sini juga biar dia lebih tuh bam cerahkan dan pake brush ini juga dia jadi coverage-nya tuh stay gak terlalu bergeser gitu guys aku tuh paling seneng banget kalo ngeliatin makeup artist lagi ngeliatin orang terus kayak pake brushnya tangan mereka tuh kayak lihai banget satisfying banget gitu loh nontoninnya terus ini si VISA foundationnya aku ambil di sponge aku ratain buat ngelayer masih belum aku sentuh area under eyes buat warna highlightnya ya aku gak mau pake foundation di bawah situ jadi ini biarin aja dua layer dia auto bener-bener floss banget aku mau pake concealer yang lumayan heavy duty tapi tetep gak terlalu kering yaitu SK yang vanilla ini juga sekaligus meng-highlight ya aku pake juga di area-area highlight base almost kelar kita tinggal kasih contour-kontournya nih ya guys jadi aku pake ini darker foundation foundation anything lah darker cushion juga gak apa-apa yang rich coco power stay-nya makeover ambil sedikit banget ya karena a little goes long way ini rich coco ini dia warna kodenya tuh C jadi dia emang cool tone jadi kalo buat contour gini oke dan karena dia tuh tipis ya jadi dia gak akan terlalu nambah layer gitu ke buka kalian gak terlalu gengges lah ya terus aku gak boleh lupa banget daerah bawah sini karena ini tuh nih sini nih karena kalo kayak aku bulet gini so bilang ya ininya nih gak boleh ketinggalan nah kalo enggak tadi bikin layer baru keliatan ya contour and highlight emang game changer banget sampai sini paham kan aku tau ini masih harsh banget makanya aku balik lagi ke font foundation dan nanti kan kita bedak-bedakin gitu kan itu tuh nanti akan mengurangi lagi intensitas si contour lalala ini jadi kalian gak usah panggil mau pake cream blushnya Clea yang peach latte ini udah agak nah ini harus aku giniin karena ini udah agak lama gak aku pake aku sengaja ini agak bright dulu pakenya karena baik lagi nanti tuh pake si bedak lalala lili lili tuh udah dia bakal ngetone down banget warnanya aku merasa kayak celong mata aku masih keliatan paken bener-bener kayak airbrush gitu jadi aku mau tambahin sedikit si MOP yang tadi warna M01 ini celong sini nih nah, lihat-lihat nah tapi kan sekarang jadi kuning banget kan tambahin lagi si ash kah aku blend ke bawah sini dikit biar dia semakin mendefinisikan contournya hidungnya bedak tabur aku pake something yang ini ini lagi pake shade yang light buat bawah matanya kalo aku lagi pengen ada efek brightening sedikit aku pake sea light tapi kalo misalnya mau yang lebih natural skin light gitu apaya kalo misalnya gak pake foundation itu aku pake light medium karena lebih masuk dan jadinya lebih makin gak ke notice gitu loh kalo aku tuh pake bedak untuk alis itu sebenernya bebas aja sih kalian mau pake apa aku pribadi aku suka banget pake ini second date yang warnanya ash brown ini aku mau bentuk alisnya mencoba sebisa mungkin biar lebih kayak lebih apaya lebih bagus daripada aris hari-hari aku gitu aku coba untuk ini tekanan naik rendah dulu aku arsir-arsir bawahnya ini agak yang mulai keliatan ya garis-garisnya ya gue kan kayak agak lebih cuing gitu dibandingkan alis aku sehari-hari jadi kayak lebih bold juga karena kalo kalian photoshoot kalian mau keliatan lebih fresh lifted dan harus agak tebel sedikit lah ya alisnya karena kan kalo kita ngeliat pake kaset mata gini kan alisnya tuh keliatan tebel banget tapi di kamera itu justru keliatannya rapi full gitu bisa aja sih di edit cuman kan biar minim edit ya guys biar gak ribet gitu editor kalian ya ini atas-atas ini kalo misalnya ini ini makeup buat nge-mall aku biarin aja segini tapi karena ini buat foto ya aku tambahin lagi nih atas-atasnya bolong-bolongnya aku isikin aku bayangkan maksud aku gimana set every time pake ini biasa ya benefit ini juga sebenernya kayak preferensi banget ya karena ada orang yang mungkin gak suka keliatan serat-serat alisnya banget lebih suka alisnya kayak ngeblur airbrush gitu nah itu gak usah dirulginin sih kan bawahnya merentakan tuh ya kan karena aku gak cukur kan kalau gak cukur sih udah ini kayak gini ini skip ya mungkin aku ambil MOP yang tadi yang buat corrector terus nah ada deh aku highlight ini penting juga biar alisnya tuh kayak just gitu kayak concealer SK ya tadi sama aja nah ini sebenernya aku agak salah nih harusnya jangan terlalu nempel bulu alisnya harusnya tuh gini nih guys jadi kayak 0,5 0,1mm apa sih 1mm dibawah bulu alisnya biar nanti kita blend ke atas tuh dia kayak seamless gitu loh gak numpuk disini ya pake sisa lorbi brush nah eyeshadow nya dalam judul affordable ini ini sebenernya ini string discount sih dan jadi affordable banget untuk kualitas dan pilihan warnanya this is statement beauty ambil warna ini bikin ini kalo palet lokal yang bagus-bagus banyak banget sih aku juga sebe gak mesti ini ya guys makeover hall of stars tuh bagus buat bikin look ini SK goldie ya tuh bagus ini aja sesuai yang kalian feelnya paling dapet campur deh warnanya agak tuaan ini tuh by the way adalah look yang menurut aku insya Allah gak gagal lah gitu karena gak akan gagal di siapa pun karena warnanya netral terus juga style-nya juga netral gitu gak yang terlalu cat eye gak yang terlalu doyin gak yang terlalu gimana kuncinya adalah sabar dalam blending supaya hasilnya lapih kita ganti ke warna pertama nah kayak gini dibulak balik ke warna pertama biar itu bener-bener ngebaur gitu karena ini bikin agak sedikit dramatis jadi agak ada efek panglingnya tapi gak yang too much karena warnanya juga kita lihat lagi yang netral gitu kan ambil warna ini coklat tanah ini nah kita layer disitu sekarang aku mau pake eyeliner hitam buat disini nih biar dia bulu matanya lebih rapih nanti ini pake lux crime something juga bagus both aman banget gak bleber sada juga bagus banget nah kalo makeup daily tuh aku agak males dulu aku rajin pake ini terus aku males karena pas dibersinnya tuh kayak gak kelar-kelar gitu karena mereka saking awetnya dan nempelnya gitu loh jadi agak lumayan PR sekarang ini aku mau kayak kasih eyeliner hitam ngasel-ngasel gini loh kebayangan ngasih garis nanti pas naro bulu mata ngasel-ngasel gini tuh tapi kita blend kok jadi aku smudge dikit-dikit kalo mau dikasihin apa namanya shimmer-shimmer sekarang aja biar nanti gak turun ke bulu mata palsunya biar kita dalam judul on budget disini aja ya aku mau pake warna yang ini cantik banget warnanya shimmery dark brown gitu ya bikin looknya jadi mahal gitu keliatannya very elegant dan mau pake sedikit warna yang lebih soft di tengah-tengah bawahnya aku mau pakein juga eyeshadow sama aku ambil juga ini nude eyeliner ini dari Jekyll then we use mascara okay Maybelline ini yang sky high use anything yang penting waterproof biar gak gampang blue bear bleber dan kita kan akan pake bulu mata palsu anyways kan jadi jangan bikin dia sampe agak terlalu kelampi itu jangan beli mata palsunya aku mau ambil agak dramatis tentunya ini aku pas JXB abis beli artisan dan aku pengen pake yang ini koal yang 5535 ini sih ya ini ya lebih dapet gitu bawah TXB softlens lebih cantik tapi aku gak pake ya dan sebenarnya alasan terakhir adalah karena mata aku lagi gotoh aku mau pake bulu mata palsu dulu ini aku matiin dulu ya ntar aku kembali saat lagi ini udah kepake satu dan bagus banget aku mau pake satu lagi terus aku tuh barusan lemnya pake si Lavi yang line and luscious jadi kayak gak ribet gitu loh sekejap ya so this is eyeliner sekaligus lem gitu loh cukup memudahkan buat kaum panikan udah jadi masa? belu mata bawah biar lebih sedikit heboh biar sedikit lebih heboh aku pake BLP oke super nice sebelumnya aku pake alis dulu ini dari something aku pake yang ash brown yang muda ash brown yang mudanya buat gisi bagian atasnya aku pake sedikit yang dark brown yang mudanya deh lebih simple seperti itu saatnya kita contour nah sebetulnya aku pake kabo cuman aku melihat warna ini liat gak sih? ini tuh kayak iku halo bisa ya gua pake buat contour jadi aku pengen cobain ambil kuas yang agak lentur biar gak terlalu bold bismillahirrahmanirrahim tapi gak contour loh dengan baik loh aku campur patah sis aku mau pake buat contour idung bisa gak ya? sama warna matte yang agak-agak kekuningan ini di atasnya biar dia gak terlalu gua abu banget nih kalau buat idung agak ngegeser bedak di bawahnya ntar kita kapihin lagi ya blush on Marina blush on yang ginger ini bagus banget nih tuh warnanya liat deh tuh bagus kan? warnanya mahal emang anggap powder dikit ya cuman ambil dan dia lumayan pigmented kalian control sendiri aja lah nanti kasih bedak atau gimana gitu liat deh warnanya bagus kan? nah kalo mau ada hint of pinknya yang cantik gitu ya dolly-nya something ya jadi kalian ambil aja sedikit let's chill dia buat kasih kayak hint of pink ini aku tau emang agak bener ya sekarang kak? aku kan pake bedak compact abis ini jadi nanti bakal tipis keliatannya jadi gak usah panik dulu ya guys yaaa penting kita susun aja dulu ya susun blush onnya mau dimana kita susun dulu aku tuh lagi pengen cobain ini jadi ini videonya sekalian aku first impression si merk radyang skinfinite looks kemarin beli pas di jxb ini aku belinya warna bone karena tinggal warna ini sama warna paling gelap ya aku gak masuk warna paling gelap jadi aku beli aja si bone ini sekaligus dia buat highlighting di zone gitu ya jadi aku mau ambil kok halus sekali diambil pake brush gini gak ke ini gak ampe hancur gitu ini tuh flawless finish powder dia bukan twicic ya ini agak sedikit terang di aku tapi karena hari ini kita lagi make up yang bold gini aku mulah suka karena buat finishing powder gini tuh dia jadi bikin mukanya keliatan cerah bukan kayak putih banget ya tapi sedikit lebih kayak berbinar gitu karena ini juga tone upnya secuil banget dari aku gak yang jadi jauh banget juga sih biar lebih berbinar matanya seorang ala kayaknya agak gak afdol kalo gak pake sesuatu disininya ya kita ada secuil glitternya kayaknya second date aku mau yang campur tapi warnanya biar gak terlalu silver banget campur sama yang gold juga masih sama yang second date juga sih wow super love highlighter jujur highlighter belum tau pake apa sebentar aku cari dulu ya ini aja Wardah Highlight Counter Palette yang light ini ada highlighternya guys kalau lupa deh kadang highlighter bagus semprot The Alba dulu biar dia gak terlalu powdery ya hasilnya yang mau nude nude kita kasih deh ada Rose All Day yang Warm Down coklat sih jatuhnya buat nude ya si gelasnya Tasha yang nude nerdiversal itu buat yang hasil-hasil look cepetan capture ini api buat yang mau bold red lips cem-cemen let's draw ini lips gak ada garis gambar di atas sedikit-sedikit di atas garis normal aku bukan di bawahnya karena aku takut bleber kalau bibir merah jadi kok aku kasih ruang dia buat feathering let's go with a bright red lips yang cukup affordable there's something idle yang trap itu kan harulisnya sama lip linernya gak bikin gigi gini lip liner sih dia agak biru bebas sih kok kan mau bikin ini glossy you can definitely add gloss tapi aku suka matte kayak gini personally love it love it love it love it love it let's try pake kamera belakang super duper suka banget so yeah I hope you guys enjoy this video semoga kalian bisa mendapatkan ilmu atau rekomendasi produk baru atau anything lah pokoknya dari video ini ada manfaatnya kalau kalian recreate please feel free to tag me kalau aku belum repost atau aku belum liat storynya DM aku capture foto story karena kadang-kadang tuh kayak suka ilang udah keberilang gitu loh guys so sorry anyways I love you guys so much thank you so much for watching I will see you guys soon on my next one and have a great birthday bye bye